Pauai baris berbaris indah meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di Bangka Selatan pada hari kedua diikuti ratusan peserta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan Elvan Rudiyadi mengatakan, pada hari kedua pawai ini sebanyak 116 peserta yang berpartisipasi. Peserta yang berpartisipasi meliputi SMP38 peserta, SMA28 peserta, Pramuka SMP20 peserta, Pramuka SMA10 peserta, Marsing Band 4 peserta, dan 19 peserta umum. Elvan mengatakan, untuk rute pawai hari kedua berbeda dengan hari pertama, yang mana para peserta menempu jarak sejauh 3 km dan hari kedua sejauh 8 km. Selain menempu kurang lebih 8 km, yang dimulai tetap mulainya dari lapangan Merdeka, Jalan Ayani, Jalan Sudirman, Kampung Baru, Kampung Seberang, lalu masuk ke Teladan, lalu masuk ke Jalan Sudirman kembali, ke Bukit, lalu finishnya tetap di lapangan Merdeka, kurang lebih 8 km. Selain memeriahkan hut Republik Indonesia yang ke-79 tahun, pawai baris berbaris indah ini bertujuan menumbuhkan semangat perjuangan dan sikap disiplin para peserta, sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bangka Selatan, Eko Septon Terasim, TPRI Bangka Belitung melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan memantau tahapan pengumuman DPS di dua kecamatan di Bangka Selatan. Komisioner Bawaslu Bangka Selatan Sabihis mengatakan, tahapan pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat saat ini mulai dilaksanakan dan berlangsung sejak tanggal 18 hingga 27 Agustus 2024. Untuk memastikan tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten dan jajaran melakukan pengawasan pengamanan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tupuali dan Kecamatan Tukasadai. Selain memantau DPS yang terpasang di pelang pengumuman di masing-masing desa, jajaran Bawaslu juga melakukan uji petik door-to-door untuk memvalidasi data pemilih sementara yang telah didetapkan. Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan, jika mendapatkan ada pemilih yang jauh dari DPS atau belum masuk DPS, maka jajaran Bawaslu akan mengeluarkan surat rekomendasi saran perbaikan kepada KPU sebelum ditetapkan menjadi DPS. Yang perlu diperhatikan di PKPU 7 tahun 2024, yakni untuk menetapkan pemilih di suatu DPS, itu harus memperhatikan geografis ya, artinya tidak boleh masyarakat yang jauh kemudian untuk memilih di tempat yang paling jauh. Selain itu, Sabihis mengatakan pengawasan melekat ini dilaksanakan dengan tujuan agar hak demokrasi masyarakat bisa diakomodir, sehingga pelaksanaan pilkara di Bangka Selatan berjalan lancar. Dari Bangka Selatan, Eko Septon Terasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Kekeringan lahan persawahan di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung terus meluas. Hal ini ditenggarai oleh dampak dari kemarau panjang yang terjadi sejak beberapa bulan belakangan. Bahkan saat ini, hampir lima kelompok tani di Desa Rias, Kecamatan Tobuali, mengalami kekeringan dengan luasan lahan mencapai 175 hektare. Perwakilan petani dari kelompok tani Sinarbuni, Syuyuti mengatakan, kurangnya pasokan air dari sumber penyangga air bagi petani mengakibatkan lima kelompok tani terdampak kekeringan. Fenomena tersebut sudah terjadi hampir selama satu bulan terakhir dengan total luas lahan terdampak mencapai 175 hektare. Padahal, kondisi padi sudah menuju fase menguning dan sebagai sudah mulai menguning. Menurutnya, dari debit air di Embung Yamin masih mencukupi kebutuhan air bagi para petani. Namun, pasokan air tersebut tak lagi mengalir sejak hampir satu bulan terakhir karena sabut air mulai berkurang. Kondisi itu turut diperparah dengan pintu utama air di Embung Yamin yang tidak optimal. Bahkan, air tidak lagi dapat mengalir ketika tingginya bantalan pintu air. Menurutnya, kekeringan memang terjadi setiap tahun. Namun, kondisi kekeringan dua tahun ini jauh berbeda dari beberapa tahun terakhir. Kendala kami ini, Pak, masalah air. Kami ini kan kekurangan air. Sementara di Embung Yamin ini masih ada air. Harapan kami, air ini kalau bisa dialirkan ke sawah kami sampai habis. Jadi, kami kalau sudah habis, kan kami tidak ada lagi ceritanya. Kalau sudah habis, berarti kan habis harapan sudah. Sementara, tidak bisa mengalir karena ada bantalnya di bawah pintu itu. Bantalnya tidak agak terlalu tinggi, sekitar 10 cm. Kalau dibuka, airnya masih bisa mengalir. Para petani sudah pasrah dengan kondisi ini. Dan sangat berharap perhatian pemerintah untuk segera menemukan solusi yang tepat agar para petani tidak mengalami kerugian materi karena tidak akan dapat untung dari hasil menanamnya. Dari Bangka Selatan, Eko Septon Trasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Belitung Timur, Henry Yanni mengatakan, Untuk penerimaan CPNS tahun 2024, Pemkap Belitung Timur membuka 206 formasi CPNS yang terdiri dari 118 formasi tenaga teknis dan 88 formasi untuk tenaga kesehatan. Sedangkan di tahun ini, BKPSDM Belitung Timur tidak membuka CPNS untuk formasi tenaga guru. Nantinya, kebutuhan guru akan sepenuhnya melalui jalur P3K. Mengingat penerimaan P3K, Pemkap Belitung akan membuka formasi sebanyak 85 guru. Saat ini tahapan pendaftaran CPNS 2024 sudah dimulai dan akan berlangsung hingga 6 September 2024. Informasi terkait pendaftaran CPNS di Pemkap Belitung Timur bisa dibuka di website BKPSDM Belitung Timur, yaitu bkpsdmbeltim.co.id. Pembukaan CPNS bersifat nasional sehingga setiap WNI bisa mendaftar di mana saja, termasuk orang luar daerah tetap bisa mendaftar di Pemkap Belitung Timur. Kepala BKPSDM Belitung Timur, Henry, menjamin tidak ada titip-menitip karena tahapan seleksinya sudah bersistem online untuk seluruh Indonesia. Di dalam sosialisasi kita juga kepada publik, ini dulu yang harus di-prefer, persiapan. Nanti untuk setelah memahami secara detail tentang buku petunjuk ini, mudah-mudahan tidak ada problem nantinya. Seolah-olah kami tim helpdesk nanti akan membantu begitu. Henry mengimbau calon peserta agar tidak tergiur dengan oknum yang menjanjikan bisa meloloskan CPNS karena dipastikan hal tersebut adalah penipuan. Dari Manggar, Belitung Timur, Suhar Litefer, Ibangga Belitung melaporkan. Ada perubahan ya? Terima kasih. Terima kasih. Komisi Pemilihan Umum menambahkan 4 TPS baru, sehingga totalnya ada 455 TPS, dari sebelumnya hanya 451 TPS di Kabupaten Bangka untuk pemilihan serentak 2024. Ada pun alasan penambahan TPS, yakni karena jumlah pemilih di TPS terlalu banyak. TPS terlalu jauh dari pemilih dan TPS khusus karena pertimbangan keamanan. Dengan adanya penambahan TPS, logistik pada pilkada juga ikut bertambah. Setelah siap, logistik akan disalurkan ke seluruh TPS menjelang pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024. Kita ada 451 TPS. Jadi setelah dilakukan coklit, kemudian pemetaan ulang, ternyata kita akan maksimalnya 600 mata pilih per TPS. Maksimal, minimalnya kalau di aturan itu 570. Setelah pemetaan tersebut, ternyata ada pemetaan TPS. Itu akan bertambah dua di Ketempatan Mendo Barat, kemudian bertambah satu di Ketempatan Merawang, dan bertambah satu lagi di TPS longsus di LAPAS. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bangka, TPS terbanyak ada di Kecamatan Sungai Liat dan didirikan 123 TPS. Kemudian di Kecamatan Mendo Barat ada 72 TPS, Kecamatan Melinyu ada 70 TPS, Kecamatan Pemali 45 TPS, Kecamatan Riau Silip 42 TPS, Kecamatan Merawang 43 TPS, Kecamatan Bakam 31 TPS, dan terendah di Kecamatan Puding sebesar 28 TPS. Serta ditambah satu TPS khusus di LAPAS kelas 2 Bukit Semut. Dari Sungai Liat, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Pak, 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 pak. Terima kasih. 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 Harga cabai besar merah di pasaran pada level 18 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Dengan kondisi ini, ia tidak banyak berharap dengan hasil cabainya ini. Namun, ia berharap bisa balik modal menanam. Untuk pemasaran dari cabainya ini tidak sulit karena pembeli langsung datang ke sawah membeli. Serihan Dayani, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Sudah berapa lama ada turun harganya nih Pak? Guna memastikan kebutuhan pangan lokal terima kasih. Guna memastikan kebutuhan pangan lokal terpenuhi dan dapat mengirim pangan keluar daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan 1,4 juta ton produksi gabah tahun 2024. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB Muhammad Taufik Optimis, hasil produksi gabah tahun ini mampu mencapai target. Musim kemarau tahun ini, sebagian besar petani masih dapat melakukan penanaman padi. Sementara itu, dari target 1,4 juta ton gabah tersebut, jika dikonferensi ke beras menjadi 800 ribu ton beras. Sedangkan kebutuhan pangan lokal masyarakat NTB mencapai 500 ribu ton per tahun, sehingga surplus beras sekitar 300 ribu ton yang dapat dibawa ke luar daerah sebagai penunjang kebutuhan pangan provinsi lainnya. Bisa mencapai target? Target jadi kita 1,4, jadi kita target 1,4 juta ton. Nah sekarang produksi kita, produksi kita 1,4 juta ton kalau dikonferensi kemarin kita dengan statistik, akan melakukan penghitungan kembali rendemen berapa sih, sehingga kita dari gabah kering-giling berapa sih rendemennya yang sebenarnya ke beras. Tapi kalau pun memahai kering-giling yang dirilis statistik sekarang, dari 1,4 juta kita 800 ribu ton beras kalau diadikan. Nah sementara konsumsi kita, konsumsi kita dalam daerah ini, kita memang konsumsi beras nomor 4 di Indonesia, kita konsumsi berasnya warga NTB itu 98,7 kilogram per kapita per tahun. Nah sementara nasional itu, rata-rata di Indonesia 81 kilogram per kapita per tahun. Nah ya di atas nasional banyak anak. Nah sekarang dengan mungkin kita dipersifikasi pangan, pola makan, Nah kedua, kalau dikompersikan 98,7 dikali jumlah penduduk kita, sekitar 5,4 juta pendudukan, berarti sekitar 520 ribu ton, masih surplus kita 300 ribu ton. Artinya untuk pangan lokal, kita ini surplus tidak masalah. Sebagai upaya mendukung irigasi pertanian, pemerintah sudah memberikan bantuan sumur bor bagi NTB sebanyak 900 titik yang tersebar di 10 kabupaten kota. Sirajudin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Kenaikan harga cabai diduga dipicu oleh kurangnya pasokan yang masuk ke pasaran. Setelah beberapa bulan terakhir dilanda banjir, sehingga para petani mengalami gagal panen. Untuk mendapatkan pasokan cabai pedagang, terpaksa membeli dari luar daerah, seperti daerah Kabupaten Nrekang, serta sejumlah daerah lainnya. Di pasar rakyat Sabang, Lubu Utara, harga cabai melonjak hingga mencapai 60 hingga 70 ribu per kilogramnya. Menurut salah seorang pedagang, Ibu Manawasia, kerana harga cabai sudah terjadi dua kali dalam sebulan terakhir, dan harga 30 ribu naik menjadi 50 ribu. Beberapa hari kemudian harga cabai kembali mengalami kenaikan menjadi 60 hingga 70 ribu per kilogramnya. Itu naik dari harga berapa, Ibu? Mulai dari harga 30, nah yang 45, jadi 60. Jadi kondisi membeli sekarang, Ibu, bagaimana Ibu? Ya, lemah, ya. Karena orang butuh. Orang butuh, ya? Para pedagang di pasar rakyat Sabang, Lubu Utara berharap, pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi lonjakan ini, agar harga cabai kembali normal. Dari Lubu Utara, Persson melaporkan. Perumbuloh Gorontalo kembali menyalurkan bantuan pangan, berupa beras sebanyak 1.348 ton. Bantuan ini ditujukan kepada seribu lebih keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kepala Perumbuloh Gorontalo, Munafri Syamsuddin menyatakan, program bantuan pangan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok, serta meringankan beban masyarakat. Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan mengutamakan akurasi data penerima, sehingga beras dapat tersalurkan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan. Bulog Gorontalo juga memastikan kualitas beras yang disalurkan tetap terjaga dengan melakukan pengecekan rutin sebelum distribusi. Jadi insya Allah dengan adanya bantuan pangan pemerintah ini, kita harapkan kita bisa mengendalikan harga beras, terutama komoditi beras, mengingat saat ini di daerah Provinsi Gorontalo juga memang belum ada panen. Sehingga dengan adanya bantuan-bantuan seperti CPP untuk 10 kg ke KPM itu sangat membantu masyarakat-masyarakat penerima, sehingga inflasi juga mengenai ketersediaan dan keterjangkauan harga kita bisa jaga. Jadi salah satu untuk mengatasi inflasi yaitu adanya bantuan pangan, karena memang bantuan pangan khusus beras ini tidak diperjual belikan. Jadi memang gratis kepada keluarga-keluarga yang berdampak kepada kemiskinan ekstrim. Kepala Peron Bulog Gorontalo, Munafri Syamsuddin berharap penyaluran bantuan pangan ini dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. Mengingat saat ini sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo belum memasuki masa panen. Bantuan ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah inflasi di daerah. Tetino Fianti, Jujur Marpaung, TVRI Gorontalo Untuk mencegah bertambahnya jumlah korban meninggal dunia akibat leptospirosis, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo menginstruksikan seluruh puskesmas agar meningkatkan kesiapsiagaan. Jika ada pasien yang terindikasi tertular leptospirosis, maka upaya penanganan diharapkan segera dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Dengan begitu, pasien dapat tertolong melalui tindakan medis oleh nakas di puskesmas. Mengharapkan seluruh puskesmas di Kota Gorontalo untuk waspada terhadap wabah seperti ini. Kami senantiasa melakukan koordinasi dengan memberikan peringatan dan Kepali Nas Kesehatan Kota Gorontalo sudah memberikan edaran kewaspadaan dini terhadap wabah leptospirosis. Kita sudah punya protap, kita punya SOP, dan kita sudah punya jaringan puskesmas, rumah sakit, dan klinik yang memiliki kemampuan penanganan terhadap penyakit ini. Dinas Kesehatan Kota Gorontalo sendiri sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan sampel di lokasi tempat tinggal pasien yang terindikasi positif leptospirosis. Demikian pula upaya koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo juga sudah dilakukan. selamat menikmati. Lebih dari seribu masa berunjuk rasa di depan kantor Pertamina Hulu Rokan zona 4 Kota Prabu Mulih. Para peserta demonstrasi ini datang sejak pagi. Mereka membentangkan sepanduk dan berorasi menuntut Pertamina transparan dalam penerimaan tenaga kerja. Ribuan masa yang mengatasnamakan Aliansi Prabu Mulih Menggugat atau APM ini mendesak agar masyarakat lokal diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja. Adi Susanto, Ketua APM, menilai serapan tenaga kerja lokal di lingkungan Pertamina Prabu Mulih masih minim. Jika tuntutan ini diabaikan, masa mengancam akan kembali unjuk rasa lebih besar, bahkan hingga ke kantor Pertamina Pusat. Adi menerima karyawan untuk daerah putra putri lokal dan adi. Pertamina sangat jahat dengan putra putri lokal yang punya kekayaan yang ditinggalkan nenek moyangnya dari tahun zaman Belanda sampai sekarang. Intinya mereka ini menerima setara diam-diam tenaga ahli dari udah 10 tahun. Selagi dipimpin JM Pak Jujur, kenapa? Kasus tiga fatality yang ditutupi, menghilangkan nyawa manusia. Berarti dia ikut andil dalam menutupi kasus pembunuhan. Itu yang kami sakit. Ini sudah akan kami sampaikan, akan melayang surat pulang ini ke seluruh daerah dan ke seluruh pusat. Puluhan personil polisi dan TNI juga dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Masa membubarkan diri setelah satu jam lebih berorasi di depan gerbang masuk kantor Pertamina. Sementara itu ketika dikonfirmasi pihak Pertamina masih belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait aksi unjuk rasa ini. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun sudah resmi diperlakukan. Terkait hal tersebut, sebanyak 148 desa di Kabupaten Mukomuko akan serentak dikukuhkan termasuk 37 desa yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2024 ini. Untuk itu, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menyusun tahapan-tahapan yang akan dijadwalkan akhir Oktober 2024 mendatang. Dilaksanakan pengukuhan perpanjangan jabatan kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Mukomuko, Ujang, selamat mengungkapkan. Pihaknya telah menyampaikan surat ke Kementerian dalam negeri terkait dengan pengukuhan perpanjangan jabatan kepala desa di Kabupaten Mukomuko. Agar pelaksanaan pengukuhan perpanjangan jabatan kepala desa bisa dilaksanakan secepatnya. Pihaknya saat ini sedang memproses SK perpanjangan kepala desa. Kami sudah berpengukuhan kemudian persiapan SK perpanjangan SK sudah berpengukuhan kita mengunggu kemudian kita rencanakan pengukuhan dan perpanjangan ke-118 kepala desa itu yang sama rencanakan ke-117 Rupi Hardaya kontributor Mukomuko TVRI Bungkulu melaporkan terima kasih. Terima kasih. Menteri Dalam Negeri Mohamad Tito Karnavian sebelumnya telah melayangkan surat perintah pencabutan gugatan atas uji materi lesengketa tapal batas Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara di pengadilan tertinggi Mahkamah Konstitusi Jakarta. Menyusul instruksi tersebut Bupati Lebong Kopli Ansori secara terbuka menyatakan telah menerima surat perintah tersebut. Ia memastikan segera menelaah perintah yang dilayangkan Mendagri secepatnya. Kendati demikian Bupati Lebong tak ingin adanya kekeliruan dan sikap kegabah dalam menindak lanjuti perintah Mendagri tersebut. Menurut Bupati ada beberapa asas perlu dipertimbangkan dari batas wilayah yang saat ini digugat oleh pengacara Pemkap Lebong Yusril Iza Mahendra di Makam Konstitusi. Kalau kita melihat dalam konsep hari ini perintah Mendagri ini harus kita cermati asas manfaat terutama tentang penyelesaian permasalahan tabel batas Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara yaitu aspirasi dari masyarakat namun tidak terlepas daripada itu juga kita berlindung pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya PJ Segda Lebong Mahmud Siam juga mengatakan pencabutan gugatan itu harus berdasarkan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif namun Mendagri hanya melayangkan surat perintah kepada pihak eksekutif saja. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Ketiga orang tersebut adalah calon wali kota Pangkal Pinang Maulan Akril, calon wakil wali kota Pangkal Pinang Mas Agus Hakim, dan calon wakil bupati Bangga Tengah Efrianda. Ketiga calon kepala daerah tersebut datang langsung ke Pak Polresta Pangkal Pinang untuk mengurus segala persyaratan pembuatan SKCK. Tidak ada perbedaan persyaratan antara pembuatan SKCK biasa dan SKCK sebagai syarat pendaftaran sebagai calon kepala daerah. Saat ditanyakan apakah ada calon kepala daerah lainnya yang akan menyusul membuat SKCK, Pak Polresta Pangkal Pinang mengatakan jika pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Namun ia menegaskan jika pada dasarnya Polresta Pangkal Pinang siap memberikan pelayanan kepada siapa saja tanpa dibeda-bedakan. Pak Molen itu dengan pasangannya calon wakil wali kota Pak Mas Agus Hakim. Itu sudah beliau dua-duanya buka rekan untuk mengurus kajika di saat interkam. Kemudian berikutnya Pak Efrianda, ini salah satu calon wakil bupati Bangga Tengah. Beliau mengurus ke Persyaratan Pangkal Pinang dikarenakan beliau memang kekatibannya domestinya di wilayah Pangkal Pinang. Nah, sehingga pengurusan SKCK-nya di sini. Ada seperti itu, ada tiga orang. Sudah diserahkan segera langsung? Ya, langsung. Beliau langsung mengurus ke sini, datang ke saat interkam dengan membawa persyaratan-persyaratan dan kita persyaratan-persyaratan yang sudah terpunyi semua, sehingga kita terpunyi dengan SKCK-nya. Kapolresta Pangkal Pinang berharap pilkada di Pangkal Pinang bisa berjalan amban, lancar, dan kondusif. Dari Pangkal Pinang Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. 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 Sepeserta yang dinilai baik dan menjadi pemenang, nantinya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai serta piagam penghargaan dari panitia pawai pembangunan ini. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Menjelang pelaksanaan pilkada di Belitung Timur, Polres setempat menggelar simulasi sistem pengamanan kota yang diperagakan oleh jajaran kepolisian dan TNI setempat. Dalam simulasi ini, pemeran adegan menampilkan tahapan dalam pilkada mulai dari kampanye hingga ke hari pemungutan suara. Terjadinya kampanye negatif dari salah satu paslon telah memicu kemarahan dari paslon lainnya. Hingga terjadilah aksi kekerasan dan kemudian berhasil diantisipasi oleh pihak kepolisian. Tidak berhenti hanya di situ saja. Pada puncaknya, pilkada yakni hari pemungutan suara. Pendukung dari salah satu paslon tidak menerima hasil keputusan KPU. Hingga terjadilah demonstrasi yang berujung kericuhan. Kapolres Belitung Timur AKBP Indraferi mengatakan, Segala potensi yang mungkin terjadi pada pilkada Belitung Timur nantinya saat ini telah dipetakan dan diantisipasi oleh pihaknya dalam memberikan keamanan di wilayah ini. Son baik, pada simulasi ini, Polres Belitung Timur melibatkan setidaknya 250 personil Polri yang dibantu oleh anggota TNI. Selain itu, Polres juga menurunkan kendaraan anti huru-hara seperti mobil penyemprot atau water cannon, kendaraan bermotor, serta peralatan pengamanan lainnya yang digunakan oleh personil dalam menghalau gempuran dari pendemo anarkis. Dari Manggar Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Sampah Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi setelah berlangsungnya pawai baris berparis dan karnaval dalam perayaan hut Republik Indonesia di Kota Koba. Untuk itu, guna memastikan Kota Koba kembali bersih dari sampah sisa penonton pawai dan karnaval. Gerakan Peduli Lingkungan Bangka Tengah melakukan aksi bersih-besih sepanjang rute pawai dan karnaval di Kota Koba. Dalam aksi gerakan Peduli Lingkungan tersebut, setidaknya diikuti lebih dari 200 sukarelawan yang ikut berpartisipasi untuk membersihkan sisa sampah penonton. Tidak hanya itu, sukarelawan juga turut mengajak para penonton untuk ikut membersihkan sisa sampah agar nantinya Kota Koba kembali bersih dan sampah-sampah tersebut tidak mengotori Kota Koba. Seperti apa Bang? Kegitan JPL ini tahun kedua ya, kita aksi untuk membersihkan sisa kepadang jalan lintasan gerakan pawai dan karnaval. Jadi besok kita lanjut ke hari kedua, jadi ini setiap rutinitas tahunan kita supaya membersihkan kota Koba, supaya bersih. Jadi setelah aktivitas penamaian kota, itu tidak meninggalkan sampah yang banyak. Untuk sukarelawannya ada berapa jumlahnya? Alhamdulillah kalau di pantauan kami tadi dengan kasat mata di atas 200-an ya, antar 300-an. Jadi mulai dari sukarelawan, dari sekolah-sekolah ya, mulai dari perempuan-perempuan, kemudian dari aktivitas, lainnya juga ada tempat-tempat lainnya. Selain itu para penonton juga dihimbau untuk turut menjaga kebersihan selama digelarnya pawai dan karnaval di Kabupaten Bangka Tengah dan membuang sampah di tempat sampah. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pawai Pembangunan Hingga ke tema Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pada saat menyaksikan pawai pembangunan di Kecamatan Gantung, Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan, Meski di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, namun masyarakat tetap semangat dan antusias dalam memeriahkan hari kemerdekaan ini. Son baik, sementara itu Ketua Panitia Pelaksanaan Endrian mengatakan, jika dibanding pada perayaan hari kemerdekaan tahun lalu, jumlah peserta kali ini mengalami penurunan karena kondisi ekonomi serta mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti karnaval ini. Son baik, setidaknya sebanyak 40 peserta yang berasal dari paut hingga ke tingkat instansi pemerintahan yang ada di wilayah Gantung turut diambil bagian dalam peserta karnaval ini. Bagi peserta yang dinilai baik dan menjadi pemenang, nantinya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai serta piagam penghargaan dari Panitia Pawai Pembangunan ini. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memastikan areal sawah di Sinarbune, Desa Rias, Kecamatan Tobuali tak lagi mengalami kekeringan. Hal tersebut setelah disediakannya bantuan pompanisasi kepada para petani termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Diharapkan melalui pompanisasi ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, usai meninjau lokasi Lembung Kolong Yamin, Desa Rias pada Rabu Sore. Bupati mengungkapkan pemerintah melalui dinas pertanian, pangan, dan perikanan setempat telah memberikan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau dikenal sebagai pompanisasi. Sehingga areal persawahan berada di Sinarbune kembali teraliri air setelah satu bulan lebih mengalami kekeringan lantaran hujan tak kunjung turun. Kita lihat aspirasi lagi, katanya beberapa minggu yang lalu sawah di belakang ini sempat kekeringan karena sudah mulai musim kering lagi, sementara di belakang ini sementara lagi mau panen. Makanya saya cek sama dinas terkait, ada keluhan dari masyarakat, dinas terkait wajib mencari solusinya. Dan Alhamdulillah saya turun di sini, solusinya jalan, airnya sudah mulai ngalir. Semoga ini bisa membantu petani-petani rias yang akan mengalami musim keringan dengan solusi cepat dari dinas terkait ini. Kita kasih tahu Kepala Indonesia dan KB terkaitnya, tolong dimonitor terus terkait hal ini, solusinya harus segera ada karena ini nyangkut bagaimana perekonomian petani kita, menyangkut bagaimana panen mereka bisa berhasil. Sementara itu petani Sinarbune, Desa Rias, Nurdin mengaku, sangat bersyukur air dapat kembali mengalir dari embung yamin ke sawah-sawah masyarakat. Menurutnya, sudah satu bulan lebih, lima kelompok tani di Sinarbune mengalami kekeringan karena kurangnya pasokan air dari embung. Ini sekitar sebulan lah, tapi yang dulu pernah kita ini dibantu dari pumpung ini kan, bisa teratasi kan. Karena sana yang juga saluran butuh air, dibuka lagi, ngalir lagi ke sana. Kering ini sekitar sebulan lah. Sebulan. Alhamdulillah, dua hari ini ada kompa, sebenarnya gini Pak, masalah air ini kan yang membutuhkan ini masih yang belum berbuah itu kan. Kalau yang berbuah itu sekitar setengah bulan lagi akan kita panen. Oleh karena itu, dirinya menilai hadirnya pemerintah dengan memberikan bantuan dapat sangat membantu para petani dalam menghadapi musim kemarau ini. Dari Bangka Selatan, Eko Septenturasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan melakukan verifikasi lapangan dan pecermatan DPS yang telah diumumkan oleh jajaran KPU. Komisioner Bawaslu Bangka Selatan, Azahari mengatakan, saat ini jajaran Bawaslu hingga ad hoc tingkat desa sedang melakukan validasi dan pencermatan daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh KPU. Azahari mengatakan, dari hasil pengawasan yang dilakukan, dipastikan jajaran KPU telah mengumumkan daftar pemilih sementara di tempat-tempat publik. Namun dari hasil validasi dan pencermatan yang dilakukan, di dua kecamatan yakni Tobwali dan Tukasadai, jajaran Bawaslu menemukan 20 pemilih salah penempatan DPS dan jauh dari alamat tempat tinggal. Azahari tidak menampik, temuan ini akan terus bertambah lantaran saat ini jajaran Bawaslu hingga ke tingkat desa sedang melakukan inventarisasi dan analisa DPS. Kami Bawaslu, Kabupaten Bawas Selatan sudah turun ke lapangan, sudah mengawasi dan sudah ke berbagai kecamatan dan kami sudah menemukan pengumuman yang dilakukan oleh jajaran KPU ke bawah itu sudah, DPSnya sudah diumumkan. Dan kami juga mencermati apa yang telah diumumkan ataupun DPS yang telah diumumkan oleh jajaran PPS dan kami menemukan sejumlah 20 lebih pemilih yang kurang tepat penempatan DPS berdasarkan alamat secara administrasi. Selain itu Azahari mengatakan, usai melakukan inventarisir, banyak temuan yang ditemukan. Maka jajaran Bawaslu akan mengeluarkan saran perbaikan kepada KPU. Dari Bangka Selatan, Eko Septon Trasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!